Hai teman-teman, sore hari ini kalian saya ajak jalan-jalan di Kampung Heritasia Kayu Tangan Malang. Kampung Kayu Tangan ini memiliki ciri khas rumah-rumah dan gedung-gedung yang berarsitektur kolonial Belanda dan masih terjaga bagus seperti aslinya. Kampung Heritasia Kayu Tangan ini pada masa kolonial Belanda di sekitar 1800-an, Kampung ini menjadi tempat tinggal keturunan bangsa Eropa yaitu Belanda dan sebagainya. Mereka mendirikan rumah-rumah di kawasan Celagat, Kayu Tangan, dan Klojen. Kampung Kayu Tangan ini pada tanggal 1 April 1914 ditetapkan sebagai kota peraja. Di kawasan Kayu Tangan ini dijadikan pusat pertukuan, perkantoran, dan hotel dan sebagainya. Dan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dari para pegawainya, mereka membangun serta mendirikan rumah-rumah di belakang kantor-kantor atau pertukuan tersebut. Maka tempat inilah yang sekarang disebut Kampung Kayu Tangan. Karena sudah sore dan saya tidak bisa masuk ke tempat-tempat Heritasia, jadi saya akan perlihatkan dari jalan-jalan kecil saja yang saya lewati di Kayu Tangan ini. Oke teman-teman, selamat menikmati perjalanan saya di Kampung Heritasia Kayu Tangan ini. Dan lain kali, kalau saya ada waktu, saya akan meliput selengkapnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.